Nah guys, di video ini saya akan membagikan cara untuk transfer menggunakan virtual akun lewat BCA Syariah Mobile Banking. Halo guys, di aplikasi BCA Syariah Mobile, bukan hanya bisa untuk mentransfer uang ke rekening bank saja, tapi juga ke virtual akun dari bank tertentu. Misalnya, kita mau membayar belanjaan di Shopee dan sebagainya, yang mewajibkan kita hanya bisa mentransfer menggunakan virtual akun. Jangan di skip-skip berikut tutorialnya. Pertama, silakan login ke akun BCA Syariah Mobile. Kemudian di sini pilih menu transfer, kemudian di sini pilih transfer ke bank lain. Lalu untuk di sini pilih yang nomor 2, transfer online. Kemudian tab transfer baru untuk memasukkan virtual akunnya. Lalu di sini pilih bank tujuan dari virtual akunnya. Untuk contoh di sini saya akan menggunakan bank permata ataupun permata bank ya. Permata, nah bank permata. Kemudian silakan diisi virtual akunnya di bagian nomor rekening ini. Jika sudah diisi, kemudian tab tombol lanjut. Nah guys, bisa dilihat untuk di sini, bank permatanya terdeteksi. Kemudian di sini terdeteksi juga untuk instansi ataupun tujuan transfernya. Jadi jika terdeteksi seperti ini, maka tidak akan terjadi yang namanya salah tujuan transfer. Kemudian silakan masukkan nominal transfernya. Untuk di sini misalnya Rp50.000. Kemudian di kolom berita bisa diisi, bisa dikosongkan saja. Lalu tab tombol lanjut. Nah guys, ini dia langkah terakhirnya. Tinggal tab tombol konfirmasi. Namun melihat biaya admin segitu, mungkin perlu dipertimbangkan lagi untuk mencari alternatif lainnya. Apabila kamu berencana akan menggunakan layanan ini berkali-kali. Mungkin jika tujuannya transfer beda bank, tapi dikenakan biaya admin menggunakan BCA Syariah, coba gunakan aplikasi Flip. Untuk link downloadnya, silakan di cek di deskripsi. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.